Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu sama gue lagi Andre Lianika kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama temen gue yang hobi touring pake motor ini, motor apaan sih nanti gue kasih tau oke gue kenalan dulu siapa nama lu? Rio Triadi Rio ini motor udah kemana aja yuk? pengalaman gue paling jauh bawa motor ini sih nyampe Jawa Timur, Nganjuk nyampe Nganjuk ada yang udah pernah ke Nganjuk? atau orang Nganjuk? ini motor ini udah sampe dari Tanggrang ya? dari Tanggrang dari Tanggrang solo riding wih gila sendirian aman tuh dari begel ya? aman oke solo riding dari Tanggrang ke Nganjuk dia udah pernah dan kemana lagi? touringnya biasanya lu? motor-motor Banten ya udah hampir seminggu sekali hampir sering lah pokoknya sebulan berapa kali periodenya ya karena lu ikut apa sih komunitas? di komunitas, salah satu komunitasnya Rau 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 itu apa? Rau itu singkatannya itu Rider Association W175 oh Rider Association W175 jadi khusus buat pemilik dan pemilik dan pecinta motor W175 dari Kawasaki oke sahabat ini sebelum ke video detail motornya gue mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama si Rio oke yuk lu kan perjalanan sering nih jarak jauh naik motor ini kelebihannya atau yang lu rasain enaknya naik motor ini apa sih? ya feelnya sih yang pertama yang gue dapet itu gaya retro sama gaya classicnya itu dapet banget naik motor ini gaya retronya hmm terus? dan riding positionnya itu oke lah oke lagi ditambah udah pake stang BSA jok udah custom Royal Enfield udah ada springnya oh udah udah kayak pair semacam pair gitu ya jadi empuk ya jadi empuk hmm terus bensinnya irit gak? bensin alhamdulillah irit untuk kapasitas mesin bersesnya 177 ya oke lah 13,5 itu nyampe ke Nganjuk dan masih ada sisa masih ada sisa berapa duit tuh beli bensin? 13,5 liter ya waktu itu sih hampir 150 oh 120an 120 ribu sahabat sampai ke Nganjuk oke juga sih motornya nih irit dan ya cukup tangguh juga lah ya terus kalau kendala mesin selama perjalanan gimana tuh? kalau lu bawa jarak jauh? untuk perjalanan selama perjalanan gak ada kendala untuk motor ini cuma setelah dari Nganjuk mungkin motor gak langsung gue servis itu langsung busi itu kotor busi kotor oh gitu kendalanya itu aja ya? cuma di mesin cepet panas karena gak ada pullernya gak ada radiatornya oh gak ada radiator jadi mesin panas dan busi agak cepet kotor ya? oh gitu jadi kendalanya itu aja ya? kalau untuk pegel apa segala macem mogok terus dan kendala lainnya? gak pernah? kalau pegel setang bawaannya sih sebenarnya pegel sebenarnya pegel banyak orang yang mengganti setang camar setang BSA begini oh gitu mogok pernah gak? selama perjalanan? selama perjalanan belum pernah belum pernah oke berarti ini motornya kuat sahabat jadi buat kalian yang suka touring suka perjalanan jarak jauh kayaknya motor ini rekomendasi rekomen ya dari si Rio yang emang orangnya sering touring kemana aja lu selain ke Nganjuk? untuk keliling Banten Alhamdulillah udah sering keliling Banten? Jawa Barat juga udah semua udah? ya paling jauh pokoknya Pulau Jawa Nganjuk Pulau Jawa Nganjuk ke Jogja sekitaran situ pernah juga? oh pernah juga wih gila anak touring sejati nih sahabat oke gue mau kulik-kulik detail part atau bagian-bagian mesinnya lu ikutin terus aja sahabat video gue oke yuk ini kan lu sekali lagi gue tanya nih masalah touring nih sahabat ya ini kan lu udah pake jarak jauh untuk kondisi soknya terus kondisi bannya kira-kira oke gak nih dengan kondisi motor kayak gini? kalau untuk itu menurut gue sih udah lumayan cukup enak ya cukup enak ya? mumpuni lah mumpuni kalau untuk ukuran ban segini dengan kondisi perjalanan jalak jauh masih aman ya? kalau ban aman ban aman sok enak empuk untuk sok empuk walaupun dia masih pake sok apa sih nih? depan masih normal ya? standar ya? masih teleskopik biasa ya? dan per belakang per keong per keong oke sahabat gue rasa sih terus part apa nih yang udah lu ganti nih? sorry sahabat part apa yang udah lu ganti? dari depannya itu pertama sparkboard depan bagian depan ini udah pake sparkboard oh sparkboardnya ganti ya ini udah full setengah lingkaran setengah lingkaran jadi aman dari cipratan ya? ya menutup sedikit ban terus belakangnya? terus ini depan stang stang? model BSA model BSA? ya oh model BSA dari jok oh jok jok royal enfield custom royal enfield jok royal enfield single seat single seat jok besar terus yang keempat sparkboard belakang bagian belakang ini udah custom royal enfield juga royal enfield juga terus sekaligus sand dan stop lampnya oh sand sama stop lampnya dibikin juga ya? ya royal enfield oke berarti ini udah ada beberapa part yang diganti aftermarket dan dimodiflah sedemikian rupa supaya perjalanan lo tambah nyaman ya? ya oke sahabat gue rasa sih cerita-cerita tentang motor ini buat touring oke ya udah apa ya terinformasikan dengan cukup lah menurut gue sih terus pesannya kalau misalkan orang mau touring pakai motor ini kira-kira apa? yang pertama pengalaman gue gue beli motor ini banyak orang yang bilang itu kompresinya itu ada yang bilang lemah kompresinya lemah mungkin di keluaran pertamanya dia weng keluaran pertamanya dan kebetulan ini seri SE nya seri SE nya ya udah seri kedua atau ketiganya gitu dan kompresi lemah itu bisa diakalin dengan kan banyak yang bilang susah untuk nyalain motornya harus pakai cuk dan kadang dibantu cuk gak bisa nyalain itu cuma gue rojok sepuyar sama main jet nya dikit oh gitu solusinya kayak gitu ya karena ini gak pakai sela ya kan gak pakai sela jadi kalau misalkan kenapa-napa sedikit yaudah otomatis terkendala disitu ya oke berarti tadi solusinya itu ya buat kalian yang pengen punya motor ini ya kulit-kulit di motor ini kira-kira seperti itulah oke gue rasa gue pengen kasih lihat detail nya secara langsung gambaran motor ini setelah ada beberapa part yang udah diganti dan lo saksikan terus nanti di video bagian kedua gue pengen tes motor ini bener-bener nyaman gak sih ini kalau misalkan dinaikin atau dibawa jalan gue rasa cukup lah sampai disini ya videonya ya oke sahabat sampai ketemu lagi di video-video gue lainnya sampai ketemu lagi sama gue dan siapa nama lo lupa gue oke Rio thank you Rio sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan kita touring ya aku pake Satria dan dia pake W175 ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye-bye sahabat selamat menikmati selamat menikmati